Kita lanjutkan ayat yang kedua bersebut. Al-Quran 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 Al-Fatihah Al-Quran 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 Al-Fatihah Al-Quran 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 Al-Q Ya, itu pun seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka mereka, wajah mereka. Piksas syarabu, itu adalah minuman yang paling buruk. Wasadat murtafakar, dan itu adalah tempat istirahat yang paling buruk pula. Itu ayat yang ter-29. Ayat ini diawali dengan perintah Allah kepada Nabi-Nya untuk menyampaikan kepada para pembesar-pembesar Quraish yang datang kepadanya tadi, yang mereka mempersyaratkan agar menyingkirkan orang-orang miskiri bersama Nabi, baru mereka nanti mau beriman. Ya, Allah ingatkan, jangan turun di permintaan mereka. Udaknya kamu tetap bersabar bersama orang-orang yang beriman itu sekalipun mereka miskin. Karena bergaul sama orang-orang miskin itu banyak sekali faedahnya. Standar teman yang baik itu bukan karena materi, kaya atau pemiskin, tapi standar teman yang baik adalah yang mengingatkan kita kehidupan akhirat. yang orientasinya adalah akhirat. makanya keliru kalau ada orang ngomongin ke kita, kamu ini akhirat terus, begini kita akhirat, begini kita akhirat. Ini kita lagi bisnis, sudah fokus dunia dulu. Nah ini enggak benar ya. Jangan dikira berkara dunia tidak bisa diniakan untuk akhirat. Justru dunia itu adalah jembatan menuju akhirat kita. Nah di sini, Allah perintahkan kepada Nabi-Nya, sampai ke kepada para pemusat Qureshi itu, Alhamkumir Rabbikum. Kebenaran itu hanya berasal dari Allah. Kebenaran itu hanya berasal dari Allah. Terserah kalian. Kalian mau mengikutinya, mau beriman, ataupun mau kafir, terserah kalian. Ya, apalagi syarat-syarat yang buruk. Disuruh menyingkirkan orang-orang yang sudah jelas keimanannya, hanya untuk menyambut orang-orang yang belum tentu benar keimanannya. Terima kasih telah menonton!